Mendengar berita itu, semua orang pun kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang tersebut menuju ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan orang di luar dan dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakan itu tercelah. Akan tetapi kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Dan di saat yang penting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari. Dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Nabi Lut sekeluarga melalui pintu belakang.